Intro Kelabang ireng yang marah karena kehilangan adiknya tidak mau menunggu lama. Goloknya digerakkan menembus ke samping menyerang ke arah lawannya. Sehingga karebet terpaksa mundur dua langkah. Ketika kelabang ireng merubah tebasan ke samping menjadi tusukan lalu berubah lagi menjadi tebasan menyilang. Maka karebet pun membenturkan pedang pendeknya ke golok lawannya. Dan terjadilah benturan keras dan tangan keduanya menjadi bergetar. Karebet tidak mau diserang terus menerus. Maka tangannya pun bergerak dengan cepat. Menyerang silih berganti berputar mengelilingi kelabang ireng. Sementara itu Tumpak telah mengambil kembali pedangnya yang lepas ketika bertempur melawan kelabang ireng. Dan bersama Kirongo Bitekso mereka melihat kelabang ireng yang marah karena adiknya terbunuh. Sedang bertahan atas serangan gencar dari karebet yang menggunakan ilmu Trisula Manik. Karebet bergerak memutar setengah lingkaran. Menyerang kelabang ireng dari sebelah kiri. Dan pedang pendeknya terjunur tepat ke arah dada. Kelabang ireng tidak mau dadanya berlubang. Cepat ia menangkis dengan goloknya. Dan itu yang sebetulnya ditunggu oleh karebet. Ketika golok kelabang ireng menangkis pedang pendeknya. Maka dengan sekuat tenaga karebet memutar pedang pendeknya. Sehingga golok kelabang ireng ikut berputar. Dan dengan satu bentakan yang keras ke samping. Maka terlepaslah golok kelabang ireng dari tangannya. Melihat goloknya terlepas. Kelabang ireng melompat mundur dua langkah. Tangannya bergerak meraba ikat pinggangnya. Sekejap kemudian di tangannya telah tergenggam sebuah cemeti panjang. Sebuah cemeti pusaka warisan dari nenek moyangnya. Di ujung cemeti terikat erat beberapa buah logam kecil yang tajam. Seperti pisau yang mampu mengoyak kulit dan daging lawannya. Sekali cemeti itu diusapkan di ubun-ubunnya. Sekejap kemudian terdengarlah suara ledakan keras. Ketika cemeti itu dilejutkan di udara. Dengan bersenjatakan sebuah cemeti. Kelabang ireng selalu mengambil jarak dari lawannya. Menghindari pertarungan jarak dekat. Jangkauan cemeti yang panjang membuatnya mampu menyerang lebih banyak daripada serangan lawannya. Ketika cemeti kelabang ireng mendesin cepat menyambar leher. Karebet membungkukkan badannya. Belum sempat berdiri tegak. Ujung cemeti kelabang ireng membelit pedang pendeknya. Dan dengan satu hentakan sendal pancing yang kuat. Pedang pendek karebet terlepas jatuh ke tanah. Kelabang ireng tertawa berkepanjangan ketika melihat lawannya tanpa senjata. Dan dengan penuh nafsu membunuh. Dihajarnya tubuh karebet dengan lecutan cemeti beruntun. Tangan kanan kelabang ireng bergerak cepat memainkan cemetinya yang berujung beberapa logam tajam. Yang mampu mengoyak kulit daging seseorang. Berkali-kali ujung cemeti yang tajam dilecut dengan keras mengarah ke arah tubuh karebet. Tetapi ujung cemeti yang tajam itu seakan-akan tertahan oleh perisai yang tidak kasat mata. Sementara itu kironggok pintekso dan tumpak yang melihat peristiwa itu menjadi heran. Mereka jelas melihat ujung cemeti mengarah ke tubuh karebet. Tetapi cemeti itu tidak pernah bisa menyentuh tubuh karebet. Gempuran cemeti yang berujung tajam dari kelabang ireng seakan tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Hanya berjarak sekilan dari tubuh karebet. Tak lama kemudian setelah bertempur beberapa saat. Maka karebet pun berniat ingin mengakhiri perlawanan kelabang ireng. Dengan cepat dihimpunnya kekuatan Aji Hasto Dahono dan dipusatkan di tangan kanannya. Aji Hasto Dahono sebuah aji tangan api yang didapat dari menghimpun panas kawah gunung merapi. Dan di tangan karebet, Aji Hasto Dahono mampu membakar dan menghanguskan batang pohon sebesar sepelukan orang. Karebet tidak menghiraukan ketika ujung cemeti menyerangnya. Bukannya menghindari serangan cemeti lawan. Tetapi karebet malah melompat maju menyongsong hantaman cemeti kelabang ireng. Ketika kelabang ireng melihat karebet maju, maka ia pun melompat mundur untuk mengambil jarak. Lalu dengan keras dilejutkan cemetinya di atas kepala lawannya. Terdengar sebuah ledakan keras di udara. Lalu ujung cemeti menyambar cepat ke arah dada karebet. Sekali lagi, karebet melompat maju dua langkah. Dan dengan cepat, tangan kirinya menangkap cemeti. Bukan pada ujung cemeti, tetapi hampir di pangkal cemeti. Hanya berjarak sedepa dari pangkal cemeti. Dengan kekuatan penuh, tangan kiri karebet menarik cemeti ke arah dirinya. Tetapi kelabang ireng tidak mau kehilangan cemeti pusaka warisan leluhurnya. Dia mempertahankan cemeti itu sekuat tenaganya. Jangan sampai cemeti pusokonnya itu jatuh ke tangan lawannya. Tangannya masih menggenggam cemeti dengan kuatnya. Sehingga badan kelabang ireng tersentak maju ke depan. Dan semuanya itu sudah diperhitungkan oleh karebet. Semua terjadi dalam waktu sekejap. Ketika badan kelabang ireng tersentak maju selangkah ke depan. Maka dengan cepat, karebet melompat ke depan menyongsong tubuh lawannya. Tangan kanannya digunakan untuk menyentuh wajah kelabang ireng. Serta dua jari tangannya menyerang ke arah mata. Kelabang ireng terkejut. Dia tidak mau kehilangan dua buah bola matanya. Maka serangan dua jari tangan itu ditangkisnya. Tangan kanan kelabang ireng masih memegang dengan erat cemeti pusokonya. Maka tidak ada jalan lain. Kelabang ireng terpaksa menangkis tangan kanan karebet dengan tangan kirinya. Tetapi kelabang ireng terkejut bukan buatan. Tangan kirinya yang sudah terlanjur diangkat ke atas untuk menangkis serangan karebet menemui tempat kosong. Ternyata karebet telah menyerang dengan sebuah gerak tipuan. Sebelum tangan karebet menyentuh tangan kelabang ireng. Dengan cepat karebet merubah serangan tangannya ke bawah. Bukan lagi berubah sebuah serangan dua jari ke arah mata. Tetapi berubah serangan telapak tangan kanan yang menyerang ke arah dada. Telapak tangan yang dilambari Aji Hasto Dahono menghantam tepat di dada kelabang ireng. Kelabang ireng merasa dadanya terasa seperti tertimpa kawah gunung merapi. Panas sekali. Hanya sekejap. Setelah itu dia tidak pernah lagi merasakan rasa sakit lagi. Terima kasih telah menonton!